Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel G3 guys Ya guys ini siang hari ini ya Gue berkesempatan ingin mencoba brand Ini salah satu Gue bisa katakan ini adalah kompetitor Dari brand Nagawa yang pernah gue review sebelumnya Ini dari produk mild tank ya Nah ini masih sama Ini adalah berupa drill cordless ya Drill cordless Kita langsung buka aja Bisa lo liat disini guys ya Ini biasanya manual book ya Ini sih disini drill cordless ini tertulisnya 32 volt ya Nah ini kurang lebih 32 volt ya sama-sama lah hampir mirip-mirip ya Cuma bedanya ini gue suka dari brand mild tank ini ya Ini bisa liat ya Ini dapetnya set banyak banget ya Dari mulai mata bor kayu ya Disini ada steel dan ada beberapa mata sok dan ada mata obeng gitu loh Dan ada adapter untuk extension dia manjangin ya Ini oke banget menurut gue Dan lagi-lagi guys ini dari brand mild tank ini Ini gue beli harganya 440 ribu ya 440 ribu ya 40 ribu lebih mahal daripada brand Nagawa tapi Bonusnya udah banyak banget menurut gue ini bonusnya banyak banget ya Udah dapet ya itu tadi yang gue sebutin Mata bor Mata impact Sorry mata soket ya Mata sok ya itu udah banyak banget kalo menurut gue bonusnya Ya guys ini dari unitnya sendiri ya Ini Mild tank ini tipenya Waduh ini lagi-lagi tipenya kadang-kadang kita dibikin bingung nih Ya dibikin bingung Kenapa gue kadang-kadang gue gak cantumin guys Gue gak cantumin untuk Tipe-tipenya karena memang Gue agak Gue takut salah juga pada saat gue menyebutkan tipenya ya Karena ini Tipenya tuh Gak jelas ya Gak jelas Kenapa gue bilang gak jelas juga Karena memang gak ada nih disini ya Di manual booknya juga gak ada Untuk tipenya Atau mungkin juga memang Kayaknya sepertinya kalo gak salah ya Untuk yang 32 volt ini Mild tank cuma memang hanya ngeluarin untuk seri ini aja Jadi memang gak ada Seri lainnya untuk drill cordless Itu kalo gak salah ya Ya guys untuk spesifikasi dari alat ini sendiri ya Ini 32 volt 0 350 Dan 0 ada di 1350 Ya guys Nah ini variable speed Dia ada 2 speed ya Speed yang pertama ya tadi ya 0 sampai 350 Dan speed keduanya 0 sampai 1350 Ya itu RPM Tanpa beban ya Pastinya Ini yang agak Gue sedikit kagum Ini kalo Lu liat ya Bisa lu liat disini Nah ini Dia ada untuk scrub Ya Scrubnya ada Variable speednya juga ya Dia sampai 18 Dan yang agak lumayan sedikit tercengang nih guys Disini dia udah ada Tipe untuk hammernya Dia udah ada hammer Nah ini hammer drill Ini dia udah ada ya Nah ini Nanti kita akan uji coba juga Kita coba untuk ngebor tembok ya Kalo yang Nagawa kemarin Kalo gak salah gue inget Itu dia belum ada tuh guys Dia belum ada untuk Tipe hammernya Nah kalo ini udah ada Tapi Kalo untuk yang Nagawa kemarin Dia udah Menggunakan quick release Ya Untuk cuknya Kalo ini dia belum Ini masih Harus membutuhkan Dua tangan Tapi memang Kalo yang Nagawa kemarin Awalnya quick release ya Gue gini bisa Nah setelah gue coba kencengin Gue buka Nah Nyatanya dia lost Ininya Nah ini gue gak ngerti Dapam memang Dia memang Tapi gue bisa sebut quick release Karena memang dia Menyatu ya Sebenernya ciri-cirinya Quick release atau belum Dia biasanya terpisah Kalo ini kan terpisah nih Ini belum quick release Kalo dia tuh sudah menyatu Jadi biasanya harusnya Umumnya itu udah quick release Gitu loh Ya kita lanjut Nah jadi Brand dari Mail Tank ini Gue rasa dengan harga Rp 440.000 ya guys Ini Masih Gue gak bilang Gue gak bilang ini Build quality nya gak bagus ya Tapi Dengan harga Rp 440.000 Itu gue rasa Bener-bener oke banget Oke banget Kenapa gue bilang oke Ini yang hitamnya rubber ya Dan rubber nya ini enak banget Grip nya di tangan enak banget ya Dan disini Bonusnya banyak Dan disini Kebutuhan kita banyak Ini kalo misalkan Untuk pemakaian rumahan Ini oke banget ya Kita untuk ngebor-ngebor Tembok yang Tembok yang gak terlalu berat ya Pekerjaan pekerjaan berat Nah ini Nah ini kalo gue rasa untuk kita di rumah ya Untuk kepala keluarga nih Untuk mempunyai Bor ini satu set gini Dia udah cukup banget kalo gue rasa Kenapa ya tadi Bonusnya banyak Terus udah gitu Dia udah ada hammer drill Udah ngebor kayu biasa ya Bor biasa Terus udah gitu Dia bisa nyekrup juga Nah ini Sudah lengkap Kalo menurut gue Sudah lengkap banget Sudah oke lah ya Gak jadi masalah Nah ini 32 volt ini MAH nya Nah ini Ini lagi-lagi disini Dia gak menuliskan MAH nya nih guys Ini agak sedikit kesulitan Ya kalo misalkan Gue pribadi untuk mereview Barang-barang yang seperti ini Kenapa? Karena Ya Gue juga gak mau Ya gue berusaha Semaksimal mungkin Tidak memberikan Info yang Yang tidak valid ya Gue berusaha Semaksimal mungkin Memberikan informasi yang valid Nah tapi disini ya Lagi-lagi tidak ada tertulis Tapi umumnya Biasanya Kalo misalkan Baterai sebesar ini ya Ini biasanya sih 2000 MAH nya Tapi kalo untuk di volt itu Yang sebesar ini 1500 ya 1500 Nah ini lagi-lagi gue Gak bisa bilang Ini berapa MAH ya Ini kurang lebih Mungkin sekitar 2000 ya Nah ini juga Dia gak Gak dilengkapi Ini guys Indikator baterai Dia gak dilengkapi ya Gak dilengkapi Indikator baterai Baik di alat Ataupun di baterainya sendiri Ini gak dilengkapi ya Ini gak dilengkapi Ya untuk kepalanya ini guys Ini maksimalnya 10 mili Jadi maksimal 10 mili Untuk rumahan 10 mili udah gede banget Kalo gue rasa ya 13 mili lagi Lu mau ngebor apa Juga gitu kan Untuk di rumah Untuk pemakaian rumahan Dalam artinya Indikator lu mau pasang Apa Lemari tempel Atau Apa Rak-rak tempel Di dinding Ya paling lu butuh Fischer-fischer kecil ya Guys Ya kurang lebih Skrup-skrup kecil ya Paling lu ngebutuhin Mata bor 8 mili 6 mili Dan lain sebagainya Ya guys Ini dia chargernya Belum menggunakan desktop ya Jadi masih Charger pake adapter biasa Dan ini ada Belt clip ya Belt clip ya Biasa Standart Ya guys Ini masih sama ya Untuk pengujiannya Ini masih sama Nanti gue akan coba Gue akan coba Untuk mungkin Biasa untuk Masang skrup-skrup kecil ya Guys Ya lebih mungkin Lebih ke skrup Gipsum ya Nanti gue akan coba Mungkin untuk ngebor kayu Dan lain sebagainya Kita akan uji alat ini Dan Karena ini memang Sudah ada Hammer Hammer drill ya Nanti kita akan coba juga Untuk hammer drillnya Kira-kira Bor ini layak Atau enggak nih Untuk kita miliki ya Cuma ya Lagi-lagi Gue bukan ngebagusin Satu barang Tapi gue rasa dengan Harga 440 ribu Ya lo dapet barang Kayak gini tuh Udah worth it Banget gitu Ini bukan 12 volt Guys Ini bisa lo bayangin ya Nah ini menurut gue Agak lumayan besar Gitu ya Nah tapi Yaitu tadi 440 ribu Untuk Bore cordless Lo mau cari Yang kayak gimana lagi Kalau menurut gue Ya kita juga Nggak bisa nuntut banyak Dengan apa yang kita bayar Ya guys ya Sorry 440 ribu Hari gini Lo udah dapet beberapa Lihat banyak banget Ini mungkin ada Sekitar 20 pieces Ini aksesorisnya Ini lagi-lagi Dari brand Mail Tank Yang memang gue rasa Agak cukup menggiurkan Dari mulai segi harga Ya tinggal kita bicara Nanti kualitasnya Seperti apa aja sih guys Ya guys Untuk yang pertama Untuk pengujian pertama Mungkin Gue bakal mau coba dulu Gue bakal mau coba RPM Dari Mail Tank ini sendiri Berapa Ayo kita lihat aja Ya ini sangat disayangkan Dia nggak ada ini ya Guys Nggak ada indikator baterai Jadi Kita agak sulit Untuk menerkan Rekanya nih Kira-kira Baterainya masih ada Atau enggak Gitu ya Nah ini agak Gue kurang sukanya Disitu aja sih guys Kalau gue pribadi Ya guys Bisa lo lihat disini 1393 Ya 1393 Lagi-lagi nih Agak sedikit Agak sedikit Kaget juga ya Agak sedikit kaget juga Karena ini RPM-nya RPM-nya lebih ya Lebih dari yang tertulis Ya Ini Ya gue rasa mungkin Semoga aja Ya ke depannya Produk-produk Cina Bisa terus Memperbaiki Tiap-tiap Kualitas Ya Tiap-tiap kualitas Tiap-tiap RPM-nya itu real Spesifikasi yang Mereka tulis Semoga ke depannya Semakin bisa Di Apa Bisa Dipastikan Gitu ya guys Karena gini Lebih baik Menulis spesifikasi Yang kecil Dan gak usah Menulis spesifikasi Yang besar Tapi hasilnya Ternyata Enggak Gitu Karena gini Semua kembali lagi Akan kebutuhan kita Masing-masing ya guys Gue gak Menjelekan produk Satu sama lain Ya Gue Membaguskan produk Ya Keuntungan buat gue Gak ada Dan gue menjelek-jelekan Satu produk itu Juga gak ada juga Keuntungannya buat gue Bukan masalah kita Di-endorse Atau tidak di-endorse Tapi Gue Menjadikan channel ini Karena gue Mengangkat semua Dari pengalaman gue Apa yang pernah gue alami Gitu guys Jadi Dulu itu Gue agak sering Gue bisa katakan Sering kali ya Mungkin baru kemarin juga Gue belum lama Kan gue ditipu dengan Sales juga Gue bisa katakan Seperti itu Kenapa Ya karena Kita belum ada review Belum ada kita melihat Orang Apa Mengulas satu produk itu Kita beli Dan kita percaya Dengan apa yang Sales infokan Ya kita beli Setelah kita beli Kita sampai rumah Nyatanya spesifikasinya Jauh dari apa yang Diceritakan Dari si sales Nah sekarang Kalau misalkan Kembali lagi Gue di-endorse Tapi gue harus membohong Ya kan Nah Kalau pribadi dari gue Ya Gue gak mau Karena Kasian Karena Kasiannya gimana Banyak orang yang akan Merasa Tertipu Secara gak langsungnya Pasti akan seperti itu guys Jadi Lebih baik Kalau saran dari gue Ya Tulislah apa yang Memang Aslinya Nyatanya Disitu Ya Contoh seperti Impact Ya Kalau misalkan Memang dia 250 nm Tulis aja 250 nm RPMnya cuma 2000 Tulis aja yang sesungguhnya 2000 Apa yang ada disitu Tulisnya Tulislah Yang pastikan Ya gitu Nah Gue gak bilang Alat Digital takometer ini Bener-bener Presisi ya Mungkin selisih Selisih 10% atau 5% Itu pasti ada Ya Jadi kita ambil aja Kesimpulannya Kalau misalkan Dari 1500 RPM Alat ini Membacanya 1700 Atau 1300 Ya itu Artinya kita masih Ada batas toleransinya Ya Karena Lagi-lagi Kita ini kan Cuma hanya untuk Pemakaian pribadi Orang mengetes RPM itu Kalau di pabrik Udah pasti alatnya Bakal berbeda Ya Dan mungkin Mereka bisa pastikan Keakuratannya Gitu Sama seperti Kunci momen Yang murah dan yang mahal Kenapa mahal Kunci momen Karena memang Kunci momen ini adalah Dia membutuhkan akurat Keakuratan yang tinggi Jadi kalau misalkan Akuratnya Keakuratannya tidak tinggi Ya Jadi Kita akan susah Nerkanya Baut ini Sebetulnya berapa NM-nya Nah ini Contohnya seperti itu aja Guys Jadi Karena gini Gak usah takut Pada saat Brand-brand Cina ini Mem-brand Memberikan spesifikasi Yang tertulis Itu sesuai Dengan alatnya Mau yang kecil Ataupun yang besar Karena gini Kebutuhan orang itu Sama seperti komentar Dari temen kita Kemarin Bang gue butuh Impact tuh Kalau bisa Jangan yang besar Pengennya sih Yang besar Sama yang kecil Karena kalau Pakai yang besar Untuk kebutuhan Yang kecil Nah ini kita agak sedikit Sulit Makanya itu bener Itu bener Itu bener banget Contoh ya Lu Milwaukee Yang pernah gue Review 2662 kemarin Dengan Di World 899 P2 Kalau gak salah ya Nah itu kan Bodinya tuh Bener-bener Big Gede banget Kalau misalnya Lu bawa-bawa Buat ngerjain yang kecil-kecil Tuh agak sedikit Gue bisa bilang Agak sedikit Risih kali ya Capek gitu Sedangkan Bobot alatnya sendiri Sudah berat Sedangkan yang lu buka Itu harusnya lu membutuhkan Impact yang kecil gitu Nah tapi Kembali lagi Kalau memang kalian Mempunyai budget Gak jadi masalah Kalian beli yang kecil Dan yang besar Tapi kalau misalkan Memang kalian rasa Budgetnya gak ada ya Mau gue silahkan Disesuaikan lagi Kembali lagi Sebelumnya gue mau Ngucapin banyak-banyak Terima kasih ya Seperti banyak yang Kemarin komentar Di kolom komentar Ya Alhamdulillah Allah kasih Subscribe yang Begitu pesat Ya Gue bisa katakan Begitu pesat Allah kasih Gue udah Alhamdulillah Sudah mencapai Seribu Subscriber Ya Gue mau ngucapin Banyak-banyak Terima kasih Buat kalian Semua yang Sudah support Channel gue Ya Semoga Gue bisa terus konsisten Untuk memberikan Info-info Dan semoga Gue juga bisa terus Memberikan Info yang Akurat Ya Banyak juga Yang menulis Di kolom komentar Semoga Bisa terus Konsisten Jangan Nanti Giliran sudah Di-endorse Kita Menutup-nutupi Kekurangan Di setiap alat Ya Ya guys Kembali lagi Dengan Video ini Gue sama sekali Tidak takut Untuk Gue di-endorse Ataupun tidak Semua Semua kembali lagi Allah sudah mengatur Semua jalan rizki Setiap manusia Ya Cuma Gue ingin Hanya berusaha Untuk memberikan Informasi Yang memang Apa yang Video ini rekam Ya Jadi yang memang Video ini merekamnya Seperti ini Ya itu yang Coba Gue harus tampilin Gitu lah Jadi Sekali lagi Gue gak menjelekan Satu barang Gue gak Membagus-baguskan Satu barang Dan gak ada Keuntungannya Sama sekali Buat gue Kenapa gue bilang Gak ada keuntungannya Bisa lo liat Orang bertanya Sama gue Bang Kalau brand Yang ini Merah putih Sorry Merah hitam Banyak yang ditanyain Terus ada yang Nanyain yang kuning Hitam juga Gue bilang Kalau misalkan Emang Fine Gue sarankan Untuk kesitu Pasti gue sarankan Tapi kan Kalian harus perlu tahu Pada saat Saya memberikan info Yang memang Menurut saya Bagus Untuk barang itu Pada saat itu Saya belum di-endorse Dan memang Saya murni Terus barang Saya beli sendiri Jadi artinya Disini memang Saya memberikan real Info yang memang Apa yang saya alami Apa yang saya ulas Disini ya Saya tuangkan Dan saya Public Buat kalian Menonton semua Dan kalian Tinggal menyimaknya Masing-masing aja Ya saya juga Minta maaf Sebelumnya Saya juga Hanya manusia biasa Mohon maaf Jika saya selama ini Ada salah Berkata-kata Dan selama ini Ada info Yang mungkin Memang Kurang Atau tidak Akurat Ya Saya mohon Dibukakan pintu maaf Ya Sekali lagi Saya mengucapkan Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah Support channel saya Semoga bisa terus Berkembang Kedepannya Semoga Channel ini Bisa berkah Untuk Saya Dan Buat kalian semua Juga yang menonton Dan semoga Ilmu-ilmu Yang Atau pengalaman Yang saya berikan Ya Bisa bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih banyak Buat Semuanya Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Buat kalian yang belum subscribe Pastikan di subscribe ya guys Dengan kalian subscribe ini Kalian akan terus Memberi dukungan Untuk gue Untuk terus Membuat channel-channel Seperti ini Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Ya guys Ini Kita coba Menggunakan Bor mata Bor kipasnya Ini Saiz 25 25 Mill Kita pakai Speed 2 ya Guys Ya ini Gak ada Indikator Baterai ya Tapi ini Udah gue Charge terlebih dahulu Jadi Patokan gue itu Cuma hanya Sama adapter Adapter yang menempel Ya guys Nah itu gue coba Tadi Gue charge kedua Baterai ini Terlebih dahulu Kita akan coba Dia Berapa banyak Untuk mampu Ngelubangi ya Nanti mungkin Gue akan coba Mungkin 10 lubang Untuk Menggunakan Matabor Kipas ini Matabor kipas ini Terima kasih kacau guys kita benerin dulu tadi baut cuk yang di dalam nih eh sorry cuk yang di dalam tuh nih ya bisa lihat copot coy ya guys so far sih menggunakan alat ini untuk ngebur ya untuk ngebur sebanyak 10 ini gua bisa katakan cukup ringan powernya agak lumayan ya powernya agak lumayan cuman memang tadi mungkin enggak tahu kenapa di lubang kelima yang tadi gua bilang ini cuknya copot ya kendor gitu lost dia ini mungkin bautnya lupa kasih loktite mungkin nah lucu banget ya it's oke cuma enggak jadi masalah cuman untuk ngelobangin ya ini 25 mili untuk pakai bor kipas gini kan agak berat ini kerjanya ini lumayan guys dari setiap tenaganya tapi memang RPM memang enggak begitu enggak begitu besar juga gitu loh ya memang karena kan disini terterahnya cuma 1350 ya cuma esoknya nggak jadi masalah ya untuk tenaganya kuat banget kalau menurut gua ya Oke kita coba selanjutnya guys ini kan tadi kita coba untuk yang ngebur ya oke untuk kebor mungkin sekarang kita coba untuk nyeprub ya ini baterainya masih ada sepertinya enggak terasa lemah juga kita akan coba untuk nyeprub ya ya oke ya 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 selamat menikmati guys ini sepertinya baterainya udah habis ya habis tapi masih bisa berjalan soalnya apa udah gak konsisten untuk berjalannya ya untuk berjalan si baterain ini satu kadang powernya gede yang ini kecil kadang gede kecil lagi gitu ini agak sulit menerka karena memang lagi-lagi ini gak ada indikator baterai ya guys nah ini kita coba lanjutin aja ini kan tadi kita coba untuk memakai 1 baterai kurang lebih nih mendapatkannya segini banyak ya guys ini bisa dilihat kurang lebih nih sekitar ada 15 mungkin kalau gak salah atau lebih ya mungkin ya nah ini so far dengan satu baterai ini udah cukup oke gitu loh nanti tinggal kita coba lagi gue coba mau ganti baterainya ya kita coba tes kembali lagi kita coba lagi kita coba lagi Ya guys Gue rasa untuk masang skrupnya cukup Jadi tadi gue coba Untuk skrup Dan disini ada 5 ya kurang lebih Untuk masang skrupnya sih Gue bisa bilang Enak ya guys Untuk power dan Dan apa Untuk Untuk pengaturan ini Tadi gue kasih di 5 Lumayan agak smooth Dan lagi-lagi ya Untuk pemakaian rumah sih Gue bisa bilang ini rekomen banget sih Hampir Lumayan sempurna Gue bisa bilang So kenapa 440 ribu Lo dapat banyak barang Aksesoris Dan bisa lo lihat Ini untuk Di setiap Gue coba ngebor kayu Nyekrup Nanti tinggal gue coba Untuk bor tembok ya Karena memang disini ada Hammer drillnya Nanti gue akan coba Juga untuk lo bor tembok Nanti lo akan lihat sendiri Bagaimana hasilnya Tapi kalau gue Punya pandangan Sampai saat ini saja Oke Oke banget Kalau menurut gue Cukup rekomen Kalau gue bilang sih guys Cuma kembali lagi Kepilihan kalian Masing-masing gue gak menekankan Kalian untuk beli barang Seperti ini Atau gimana Ya Lagi-lagi gue hanya Memberikan video referensi Buat kalian Yuk kita lanjut Coba kembali Ya ini Pakai mata bor 10 mili Ini kita coba ya Mata bor Tembok yang biasa Kepala ya guys ini dengan mata boros puluh ya gua bisa akuin lagi-lagi tenaganya cukup powerful kalau menurut gua cuma memang sepertinya hantaman untuk hammernya ini agak sedikit kurang ya agak sedikit kurang bertenaga jadi hammer hentakan itu agak sedikit kurang bertenaga tapi kalau untuk powernya sendiri powerful banget kalau menurut gua ya ini biarpun udah ketemu titik yang keras dia tetap masih bisa berjalan bor ini ya dia masih tetap bisa jalan kalau menurut gua oke banget bor-bor seperti ini bisa kalau hanya untuk pemakaian di rumah ini udah sangat-sangat cukup membantu kalau menurut gua ya guys dengan harga 440 ribu udah dapet banyak banget bonus-bonusnya ya udah banyak sekali ya guys kita coba dia untuk ngebor kita coba selanjutnya untuk ngebor besi ya 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 ini ini medianya besi hollow besi hollow kurang lebih nih 2x2 ya ini kurang lebih 2x2 nah ini ketebalannya kurang lebih sekitar 1,2 ya 1,2 ketebalannya ini bisa lihat ya enteng banget ya gua bisa bilang nih alat kecil-kecil cabe rawit ya gua cukup ngerekomen alat ini karena dengan 4x2 lagi-lagi dengan prisenya ya 440 ribu lu dapetin barang seperti ini lu taruh di rumah 1 udah cukup gua rasa gitu loh guys ya ya gua rasa cukup ya untuk pengujiannya sampai sini aja terimakasih banyak buat lo yang udah nonton jangan lupa di like share komen dan subscribe sampai ketemu di video-video selanjutnya wassalamualaikum berikutnya untuk guys Terima kasih telah menonton!